PSC Semarang terus memantapkan persiapan jelang melakoni Laga Liga 1 Pekan ke-6 menghadapi tuan rumah Madura United pada 1-5 Agustus mendatang. Selama persiapan di Semarang, pelatih Gilbert Agius menyebut timnya terus membenahi kekurangan-kekurangan yang masih terjadi di pertandingan sebelumnya. Tanya itu Gilbert menyebut timnya juga melakukan pembenahan di sektor penyelesaian akhir. Dalam laga melawan Borneo FC, PSCS sebetulnya bisa memenangkan pertandingan namun karena kurang maksimalnya penyelesaian akhir membuat Mesa Jenar harus puas dengan hasil akhir kosong-kosong. Pada laga kontra pesawat hitam ini setidaknya ada beberapa peluang emas yang lahir lewat Galifraitas dan Septian David Maulana namun gagal dimaksimalkan. Menghadapi Madura United, PSCS dipastikan masih kehilangan bomber asal Portugal Carlos Rotes karena akumulasi kartu merah. Untuk menggantikan posisi Fortes Tracker Muda, Rizky Dwi kemungkinan tetap jadi pilihan di lini depan. Laga kontra Madura United akan menjadi pertandingan krusial bagi PSCS untuk mendapatkan 3 poin. Pasalnya, kemenangan akan membuat PSCS Semarang mempertahankan posisinya di papan atas. Saat ini Marwa KPCS berada di urutan ke-7 dengan raihan 8 poin. Kemenangan akan membuat PSCS Semarang berpotensi naik ke puncak kelasmen. Selain itu, Ande sanggup menumbangkan Madura United akan membawa PSCS Semarang meraih kemenangan perdana di kandang lawan musim ini. Menarik disaksikan kipara PSCS Semarang yang berambisi meraih kemenangan tandang perdana di Liga 1. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jaton.